Intro Kali ini akan dibahas tentang font, font size, font style, arrangement, dan yang terakhir adalah spasi paragraph Nah, kita keser ke bawah untuk melihat ketikannya Jadi disini judulnya adalah macam-macam hewan berdasarkan makanannya Ada herbivora, lalu ada carnivora, yang terakhir ada omnivora Nah, nanti kalian ketik datanya Ya, mulai dari sini Macam-macam hewan berdasarkan makanannya Sampai sini Nah, lanjut Di bagian ketentuan Seperti ini Jadi, nanti judul Dia catat tebal Diberi garis bawah Fontnya darah areal Font size-nya 14 Dia rata tengah Untuk subjudul Jadi, judul itu yang ini Ini judul Ya, sini apa sini, dia judul Kalau subjudul itu yang ini Heppivora Lalu ada canivora Ada omnivora Dia subjudul Nah, di subjudul Itu catat tebal Garis bawah Fontnya areal Font size-nya 14 Paragraph 1 Fontnya areal Font size-nya 13 Spasinya 1 Dia rata kiri Jadi, paragraf 1 itu yang ini Ini paragraf 1 Nah, paragraf 2 itu yang ini Ya, nanti ya Nah Ini saya blok, ini paragraf 2 Jadi, di paragraf 2 Fontnya itu TNR Itu singkatan dari Times New Roman Font size-nya 13 Spasinya 1 1 titik 5 Atau 1,5 Ratanya dia kiri-kanan Atau istilahnya justify Paragraph 3 Itu yang ini Ini paragraf 3 Di paragraf 3 Itu font-nya dia Courier New Font size-nya 13 Spasinya 2 Rata tengah Nah Untuk paragraf 4 Ini Nah, paragraf 4 itu Fontnya Calibri Font size-nya 12 Spasinya 1,6 Nah, kita lanjut Pertama Kita bagian Judul dulu Jadi, judul ini Diberi garis tebal Jadi, kalian Ini Diblok Dari Sini Sampai sini Sudah Diberi garis tebal Itu Kalian bisa klik ini Ini Tekan ini Atau Klik Control Sama huruf B Sama saja Nah, ini Garis tebal-nya Sudah Cetak tebal Ya, maksud saya Kemudian Diberi Garis Bawah Garis bawah itu Kan bisa tekan ini Underline Atau Tekan Control U Ini ada keterangannya Control U Jadi, nah Sini Kalau sudah Font-nya Dia Arial Nah Kalau cari font Itu di sini Kan cari Arial Begini Ini kan ketemu Cara pertama Cara kedua Kan klik di sini Langsung Lalu Ketikkan huruf A Nah, ini kan Sudah ketemu Arial Klik Enter Nah Kemudian font Size-nya 14 Jadi Kan klik Pana bawah Cari 14 Seperti ini Atau Klik di kotaknya Langsung Ketik Angka 1 Sama 4 Lalu Enter Nah Dia 14 Untuk Ratanya Dia pakai Rata tengah Ini Nah Center Atau Tekan Control E Nah Seperti itu Nah Dia kan Sudah rata Tengah Nah Lalu berikutnya Subjudulnya Sama Diberi garis tebal Diblok dulu Tekan ini Lalu Klik yang ininya Nah Fontnya Arial Jadi kan Cari Arial Temu Font size-nya 14 Nah Seperti ini Lalu Yang ini juga Ganivora Sama Tekan Control B Lalu Control U Ininya Ketik Arial Sudah ketemu Ini Klik Enter Nah Kalau yang ini Sama Ketik 14 Enter Yang Onivora Juga sama Jadi Diblok dulu Seperti ini Seperti ini Blok dulu Blok dulu semuanya Ini Nah Blok sampai titik ya Koda Ini Ketik Arial Kemudian Enter Font Font size-nya Font size-nya Dia 14 Maaf Font size-nya 13 Nah Berhubung disini Nggak ada 13 Jadi kalian ketik aja 1 1 sama 3 1 sama 3 Enter Spacing 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 itu yang ini Line spacing Nah Disini 1 1 Titik 15 Kita ubah menjadi Satu Nah Kepetan kan Dari 1 Satu 1 Ditik 15 Kew 선생님 Nah Lebih rapat Nah Kemudian Dia rata Kiri Rata kiri Itu yang ini Nah Atau tekan Control L buat itu left lanjut kita ke paragraf 2 block dulu dari kata burung sampai hingga titik seperti ini kemudian di paragraf 2 itu fungnya dia times new roman ini cari, nah ini kan kelamaan kan times new roman, nah ini ketemu nah, kalau misalnya kalau yang sering dipakai biasanya muncul di bagian ini misalnya use font kalau misalnya gak ketemu, kita cari ke bawah sampai huruf ketemu huruf T ini nah sama aja kan oke, kemudian font size nya sama 13 ketik 1 sama 3 enter untuk spasinya spasinya dia 1,5 yang bawah ini nah, kelihatan kan dari 1 sperm 1,15 ke 1,5 agak lebih renggang lebih jauh dikit nah, kemudian perataannya dia pakai rata kiri kanan yang ini justify atau tekan ctrl j nah ini kalau sudah paragraf ketiga yaitu yang ini bawahnya kan di fora kita block dulu nah font nya dia pakai courier new saya ketikkan aja jadi kan block klik di sini nah ketik kau co nah ini kan udah ketemu c c o u real new enter font size nya dia menggunakan 13 sama nah seperti ini kemudian spasinya 2 spasi 2 itu yang ini kita masuk ke line spacing nih 2.0 dia 2 nah kemudian untuk perataannya dia rata tengah tekan ini klik center atau ctrl E nah seperti itu kemudian lanjut ini kan udah selesai lanjut ke bawahnya ini paragraf keempat atau paragraf terakhir nah kemudian font nya dia pakai caribri tetap sama ini caribri font size nya saya besarkan menjadi 12 jadi ini 12 seperti ini spasinya 1.6 nah disini kan tidak ada 1.6 ya kan jadi kalian tekan ini line spacing option muncul ini kotak di harok bahagraf nah di line spacing kita pilih yang multiple udah multiple add nya diganti 1.6 1.6 nah disini ada yang pakai titik ada yang pakai koma nanti di lihat seperti ini bentar saya ulangi lagi jadi line spacing line spacing option nah disini ini berarti kan kalau disini pakai titik maka nanti kita pakai titik kalau disini pakai koma maka kita pakai koma nah ini kan line spacing nya udah pakai multiple benar nah ini diganti yang 15 nya di block diganti angka 6 seperti ini kalau sudah tekan ok nah agak lebih jauh sedikit jadi seperti ini nah untuk perlataan nya kita pakai right ini right atau tekan ctrl R nah seperti itu jadi dia posisi nya di sebelah kanan nah disini ini dia judulnya rata tengah center ya atau center ini dia rata kiri atau left ini juga sama paragraf 1 left paragraf 2 itu dia memakai justify jadi rata kiri kanan paragraf ketiga dia menggunakan center atau rata tengah sama dengan judul cuma font nya beda yang ini paragraf terakhir dia memakai rata kanan atau right nah jadi itu penjelasan dan penerapan tentang font font size font style arrangement dan spasi paragraf sekian terima kasih sampai jumpa di video sampai jumpa di video